Pemirsa pelaku penyekapan dan pemerkosaan anak di bawah umur di Cianjur akhirnya ditangkap jajaran reserse dan kriminal polres Cianjur. Pelaku terkena ancaman pidana 5 hingga 15 tahun penjara. Inilah pemuda berinisial PR 21 tahun warga asal kecamatan Horwangi, Kabupaten Cianjur yang tega melakukan aksi pemerkosaan dan penyekapan kepada anak yang berusia 14 tahun. Aksi bejat pelaku terhadap korban tersebut diawali dengan perkenalan di jejaring sosial. Setelah berkenalan, pelaku mengajak korban ke sebuah rumah dan memberikan minuman yang dicampur minuman keras dan memberikan 8 butir pil obat-obatan terlarang. Korban yang tidak sadarkan diri dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pemerkosaan dan menyekap korban selama satu hari. Di hadapan petugas pelaku mengakui segala perbuatan bejatnya. Sementara itu, meski satu pelaku telah ditangkap, pihak kepolisian akan terus mendalami kasus pemerkosaan dan penyekapan anak. Sebab dari pengakuan korban, lebih dari satu pelaku yang melakukan pemerkosaan secara bergiliran. Selain itu, hingga saat ini kondisi psikologi korban terganggu. Untuk memulihkan keadaan psikologi korban, pihak kepolisian bekerjasama dengan lembaga perlindungan anak agar korban dapat menjalani rehabilitasi psikologi. Jadi sementara pengakuan dari PR, pelaku ini pelaku, bahwa tidak ada temannya, cuma dia sendiri yang melakukan pemerkosaan sebanyak satu kali. Itu sempat dibawa ke teman-teman lainnya, di gilir itu? Sementara belum ada dari pendalaman kita, baru kita dapatkan alibi bahwa PR yang melakukan perbuatannya. Setelah dilakukan perbuatan tersebut, ini korban kemudian bukan dibawa pulang, tapi dititikkan di warung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis. Pasal 81 ayat 1 dan atau pasal 82 ayat 1, Undang-Undang No. 16 tahun 2016 dan Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 5 tahun hingga 15 tahun dan denda 5 juta rupiah.